KAMIS 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 Mantan Gubernur BKI Jakarta Basuki Cahaja Purnama alias Ahok menyesalkan langkah Anis Baswedan yang membangun kembali kampung akwarium. Penjaringan, Jakarta Utara, sayang saja ada peninggalan cagar budaya dan kawasan kota tua dirusak hanya mau menyenangkan konstituen, kata Ahok melalui pesan singkatnya. KAMIS, tanggal 20 Agustus tahun 2020, pembangunan kampung di tepi pantai tersebut secara seremonial telah dilakukan lewat peletakan batu pertama oleh Gubernur DKI Anis Baswedan pada tanggal 17 Agustus tahun 2020 dan akan dimulai septem ber-2020 dengan dana awal Rp62 miliar. Sebelumnya, perkampungan di kampung akwarium telah digusur Ahok. Menurut Ahok, semestinya Anis yang menjadi pejabat negara mengutamakan konstitusi, ketimbang mempertahankan konstituen. Apalagi hingga saat ini belum ada peraturan daerah yang bisa mengizinkan pembangunan permukiman di kawasan cagar budaya tersebut, saya tidak tahu apakah ada perda baru yang ubah semua tata ruang di DKI. Khususnya kawasan kota tua dan kampung akwarium, kata Ahok setahu komisaris utama Pertamina itu. Kawasan kampung akwarium dulunya adalah pasar heksagonal yang menjadi pusat wisata dan UMKM yang menjadi tujuan sejarah. Namun, Ahok lihatin kawasan pasar bersejarah yang dulu pernah ada justru bukan dibangkitkan malah bakal dijadikan kampung susun atau permukiman warga. Rumah atau rusun atau rumah lapis istilahnya bisa diban. Gundi mana saja, penjaringan dan daan mogot sudah dibangun rusun tingkat 20 lantai, kata Ahok. Semua bisa tinggal di sana dan penduduk asli akwarium bisa dikasih hat dagang di sana jika jadi destinasi turis. Tempo.co Jadi bagaimana menurut Anda?